Duga sempat melakukan aksi mogok makan. Aksi tersebut terjadi pada saat pembagian makan siang dan... Ratusan imigran Rohingya yang ditempatkan di Balai Neuseraya Aceh, BMA, sempat melakukan aksi mogok makan. Mereka melakukan aksi tersebut diduga untuk menuntut tempat penampungan yang lebih layak. Kasatintel Kampolresta Banda Aceh, Kompol Suryo mengatakan, aksi mogok makan terjadi sebanyak dua kali. Para imigran menolak untuk menyantap makan siang pada Jumat 22.12. Setelah dibujuk petugas, mereka akhirnya mau memakan makanan yang diberikan. Namun pada malam harinya, imigran Rohingya kembali menolak makan. Tak berapa lama mereka akhirnya mau makan karena diduga merasa kelaparan. Berdasarkan keterangan dari salah satu warga Rohingya yang berkomunikasi dengan petugas melalui aplikasi translator, para etnis Rohingya menuntut kejelasan penempatan dan hunian yang layak seperti di Kemp Bangladesh. Suryo menjelaskan, seorang imigran bernama Ridwan juga mengaku kehilangan sejumlah pakaian miliknya. Setelah dilakukan penggeledahan, satu celana miliknya ditemukan di tas Rohingya lain. Faktor keamanan yang kurang diduga menjadi keluhan para pengungsi di sana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!